Kakek 70 tahun bernama Muhammad Sako, warga kecamatan Latam Baga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, ditemukan tewas di area persawahan milik korban. Saat ditemukan, terdapat enam luka tikaman di bagian perut dan tangan. Diduga, Muhammad Sako menjadi korban pembunuhan. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya menangkap seorang pelaku bernama Mustari, berusia 60 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban menggunakan tombak. Lantaran tersinggung ucapan korban terkait sewa menyewalahan. Motif pembunuhan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu lantaran tersangka merasa tersinggung atas tindakan yang dilakukan oleh korban. Yaitu berawal dari sebelum kejadian korban mendatangi tersangka yang kaitannya dengan permasalahan pengolahan tanah. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti antara lain tombak serta pakaian korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramadana, untuk CSI RPT.